Intro Sahabat kece, pemain-pemain tunggal putri Indonesia kembali unjuk gigi setelah medali emas yang dicetak Mutiara Ayu Puspita Sari pada saat kejuaraan Asia Junior 2023. Keberhasilan para pebulu tangkis muda tunggal putri Indonesia turut dipengaruhi efek positif dari Gregoria Mariska Tunjung yang menjadi ujung tombak. Kampiun kejuaraan dunia junior 2017 mulai menunjukkan potensinya, serangkaian penampilan yang konsisten pun membawanya menembus 10 besar ranking dunia BWF. Gregoria menjadi tunggal putri Indonesia pertama yang mencapai peringkat 10 besar dunia sejak 2008. Puncaknya adalah gelar perdana BWF World Tour bagi Gregoria di Spenemaster Super 300 pada awal April lalu. Sektor yang tadinya paling dipandang sebelah mata ini menegaskan eksistensinya dengan prestasi yang baru saja ditorehkan oleh Mutiara Ayu Puspita Sari. Mutiara menyumbang satu-satunya medali emas bagi Indonesia dari kejuaraan Asia Junior 2023. Torehan emas atlet berusia 17 tahun tersebut juga menjadi yang pertama bagi Indonesia di Tunggal Putri pada kejuaraan Asia Junior sejak pertama kali dihelat pada 1997. Kini koleksi medali Indonesia di turnamen yang melahirkan para jawara dari Taufik Hidayat hingga Leo Rolikarnando dan Daniel Martin ini sudah komplit merangkul semua sektor. Harapan akan dampak positif dari kehadiran Gregoria sebagai sosok role model atau panutan di Tunggal Putri sebelumnya. Diungkapkan oleh mantan pemain Uni Kartika. Indonesia sebenarnya punya sejarah bagus di Tunggal Putri. Bahkan medali emas pertama sang merah putih di Olimpiade datang dari Tunggal Putri. Aku sih inginnya dengan adanya Gregor ini sebenarnya sudah ada mentor kata Uni kepada bolaspot.com di sela-sela acara Super Liga Junior 2023 pada Mei lalu. Yang kita cari itu mentor. Dulu ada Susi, Susanti dan kawan-kawan sampai akhirnya hilang. Ada Gregor nih. Harusnya mereka bisa cepat nyusul Gregor. Maunya sih pemain Tunggal Putri lainnya jangan ketinggalan. Tapi sekali lagi, ini bukan di tangan kita, tetapi atlet-atlet Indonesia. Sebenarnya sayang, sudah ada Gregor, itu bisa ada satu patokan kalau pemain 10 besar dunia itu. Kayak ini lho. Berarti saya harus sama atau lebih. Imbuh anggota tim Uber Indonesia yang menjadi juara pada 1994 itu. Asep Soeharno selaku pelatih Tunggal Putri Pratama tak menampik dampak prestasi Gregoria di level senior terhadap anak-anak asuhnya. Pemain lain pun terpacu untuk meningkatkan diri. Asep menunjuk, deretan prestasi lainnya yang baru saja diraih. Contohnya adalah pemain muda, Deswanti Hujansi Nurter Tiyati yang memenangi RSL, Lituanian International Future Series pada 11 Juni 2023. Torehan serupa diraih Komang Ayu Cahyadewi yang sudah masuk ke tim utama saat bertanding di Nantes International Challenge 2023 yang dihelat pada pekan berikutnya. Mutiara sendiri telah menunjukkan potensinya sebelum torehan emas di kejuaraan Asia Junior. Di usia yang baru menginjak 17 tahun, atlet binaan PB Jarum itu sudah punya dua gelar turnamen internasional series. Meski begitu, Asep juga mengingatkan, keberhasilan Tunggal Putri Pratama Indonesia juga harus diimbangi dengan disiplin dan kerja keras. Selain itu, diperlukan pula jam terbang di turnamen internasional untuk mengasah mental. Kejuaraan Dunia Junior 2023 akan menanti Mutiara dan kawan-kawan. Kompetisi akan dihelat di Spokin, Amerika Serikat pada 25 September hingga 8 Oktober mendatang. Evaluasi ke depan, mungkin untuk pemain junior itu diberikan kesempatan pertandingan-pertandingan juga dan belajar di mentalnya, ujarnya. Persiapan ke depan kami harus lebih disiplin dan kerja keras lagi. Dan para pemain harus belajar dengan berbagai tipe permainan sehingga tetap konsisten. Intinya, disitu aja sih, Tutur Asep.